Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Good Nurse bersama saya Andri Di video ini saya akan sharing tentang cara menghitung dosis obat injeksi Oke teman-teman disini saya sudah ada obat injeksi yang akan kita hitung dosisnya nanti ya Disini untuk contoh yang pertama kita ada obat santagesik Santagesik ini merupakan jenis obat analgesik antipiretik yang sering diberikan Untuk merek-merek yang lainnya selain santagesik ini Yang sama dengan santagesik itu biasanya yang sering digunakan adalah Antrain, ada juga novalgin ya isinya sama yaitu metamizol sodium Jadi langsung saja ya Jadi obat yang pertama yang akan kita hitung adalah santagesik Oke teman-teman jadi hal pertama yang harus kita perhatikan sebelum kita menyiapkan obat injeksi Kita cek dulu ya dari obatnya dalam ampul ini Dia nama obatnya kemudian kandungannya dan juga dosisnya ya Jadi kandungan dalam satu ampul ini dia ada berapa mili kemudian juga ada berapa miligram Nah disini untuk santagesik ini dia kandungannya adalah metamizol sodium Volume totalnya dia adalah 2 mililiter atau 2 cc Dan setiap cc nya disini jelaskan dia mengandung 500 miligram Jadi total dalam 2 mililiter ini dia berarti totalnya ada 1000 miligram Kita tulis saja teman-teman ya Jadi santagesik ini dia kandungannya adalah metamizol sodium Kemudian volume totalnya dia adalah 2 mililiter atau 2 cc ya Dan kandungannya di dalam 2 mililiter ini dia mengandung 1000 miligram Karena dia per cc nya itu adalah 500 miligram per mililiter Karena dia volumenya ada 2 mililiter atau 2 cc Berarti dia totalnya adalah 1000 miligram Nah kemudian bagaimana untuk menghitung dosis obatnya dari santagesik ini Jika pemberiannya itu tidak satu ampul seperti ini Artinya misalkan pada pasien anak-anak dokter memberikan advis tidak 1000 miligram Karena biasanya pada pasien anak-anak itu dokter memberikan advis sesuai dengan berat badan anak Langsung saja ya Nah yang pertama untuk rumus pemberiannya ya Jadi teman-teman kita tulis saja ya rumusnya Rumusnya itu sebagai berikut teman-teman Jadi dosis sama dengan jumlah obat yang diperlukan Jumlah obat yang diperlukan Atau jumlah obat sesuai dengan advis ya Kemudian dibagi dengan jumlah total obat Jumlah total obat Dikalkan dengan volume obat Volume obat Jumlah obat yang diberikan ini dalam satuan miligram ya Kemudian jumlah total obat juga dalam satuan miligram Untuk volume obat dia dalam satuan mililiter atau cc Oke langsung kita hitung contohnya ya Misalkan dari dokter Advis dokter Misalkan injeksi Santagesic 200 miligram Nah berapa dosisnya ya kita gunakan rumus ini Jadi dosisnya untuk mempermudah kita singkat saja ya Dosisnya ini adalah EG misalkan seperti itu Kemudian jumlah obat yang diperlukan tadi sesuai dengan advisnya Yaitu 200 miligram Kita tulis 200 Dibagi Dosis total obatnya Dosis total obat Jadi dalam satu ampul ini Santagesic ini dia mengandung 1000 miligram Kita tulis 1000 Kemudian dikalikan dengan volume obatnya 2 cc Maka hasilnya 200 dikali 2 Ada 400 Dibagi dengan 1000 Maka hasilnya adalah 0,4 cc Nah pemberiannya bagaimana Jadi misalkan ini obatnya kita masukkan ke dalam sebut seperti ini Ya pemberiannya yaitu 0,4 cc Jadi kalau misalkan kita masukkan semuanya 2 cc seperti ini Ya diberikan 0,4 cc Kalau disini ya artinya 4 strip Jadi 1, 2, 3, 4 Atau kalau kita misalkan ambil Sesuai dengan dosisnya Ya seperti ini 4 strip 1, 2, 3, 4 Ya Jika kita menggunakan sebut ukuran 3 cc Nah oke Kita lanjutkan untuk contoh berikutnya Nah misalkan dokter memberikan advis 250 miligram ya 250 miligram Nah bagaimana Ya kita Sama perhitungannya ya Ek ini adalah dosisnya Kemudian jumlah obat yang diperlukan 250 dibagi dengan jumlah total obat 1000 Dikalikan dengan volume obatnya tadi 2 cc Hasilnya 250 dikalikan dengan 2 500 dibagi dengan 1000 Maka dosis yang diberikan Yaitu 0,5 cc Seperti itu ya Nah kalau Menggunakan sebut seperti ini Seperti 3 cc Jadi ya 5 strip ya 5 strip seperti ini Atau kalau misalkan Dimasukkan semuanya Ya dimasukkan 5 strip ini 1,2,3,4,5 Atau Bisa juga Setengah cc ya Setengah cc Seperti itu Nah Oke kita lanjutkan Misalkan dokter memberikan advis 300 cc ya Maka caranya sama Yaitu Dosisnya 300 Dibagi Jumlah total obatnya 1000 Dikalikan dengan 2 cc Maka hasilnya 600 Dibagi dengan 1000 Sama dengan 0,6 cc Jika kita menggunakan Sepuit Ukuran 3 cc ini Ya artinya Ada 6 strip Yang harus Dimasukkan Seperti itu ya Contoh terakhir Misalkan dokter memberikan Advis 500 mg Santagesic 500 mg Maka Eksnya Ya 500 Dibagi dengan Jumlah total obatnya 1000 Kemudian Dikalikan dengan Volume obatnya Ada 2 cc Hasilnya Yaitu 1000 Dibagi dengan 1000 Hasilnya 1 cc Ya 1 cc Ya 1 cc ini Jangan terkecoh ya Ini Yang dimaksud itu Adalah 1 cc Jadi bukan 1 ampul Ya teman-teman ya Jadi Kalau 1 ampul Dia volumenya Ada 2 cc Kalau Ini Ya 500 mg Maka dia Dosis pemberiannya Yaitu 1 cc Atau 1 ml Atau Setengah ampul Ya Setengah ampul Nah Seperti itu Karena Untuk 1 ampulnya Tadi dia ada 2 cc Maka Setengah ampulnya 1 cc Nah Terakhir teman-teman Bagaimana Jika Obat Santagesic ini Dilarutkan Atau Dienjarkan Ya Karena Biasanya Santagesic ini Jika Diinjeksikan Secara Langsung Secara Intravena Melalui Selang infus Itu kan Biasanya Nyeri Ada Berapa Pasien yang Merasa Nyeri Saat Dimasukkan Injeksi Santagesic ini Sehingga Harus Kita Larutkan Misalkan Ini Dilarutkan Kedalam Sepuit Ukuran 10 cc Seperti ini Dilarutkan Menjadi 10 cc Seperti ini Maka Untuk caranya Sama Dosis penghitungannya Sama Hanya saja Kita Rubah Untuk Volume Obatnya Jadi Misalkan Dosis Advice Yang Diberikan Oleh Dokter 500 Miligram 500 Miligram Injeksi Santagesic Nah Dosis Yang Harus Diberikan Jika Santagesic Dilarutkan Menjadi 10 cc 500 Miligram Dibagi Menjadi Jumlah Total Obatnya Tadi 1000 Kemudian Volumenya Harus Kita Ganti Kalau Tadi Disini Tanpa Dilarutkan Itu kan 2 cc Tetapi Kalau Dilarutkan Sepulit 10 cc Kita Ganti Volumenya Menjadi 10 cc 500 Dikali 10 Ada 5000 Dibagi Menjadi 1000 Hasilnya Adalah 5 cc Jadi Yang Harus Diberikan Jika Dilarutkan Menjadi 10 cc Jika Dosisnya Adalah 500 Miligram Yaitu Sebanyak 5 cc 5 cc Kita Masukkan Seperti Ini Nah Demikian Teman-teman Sharing Saya Tentang Cara Menghitung Dosis Obat Injeksi Santagesic Nah Pertanyaannya Apakah Bisa Kita Menghitung Dosis Obat Injeksi Terutama Santagesic Ini Tadi Tanpa Menggunakan Rumus Seperti Yang Sudah Saya Contohkan Jawabannya Bisa Teman-teman Tetapi Tidak Saya Sarankan Apalagi Kita Memberikan Obat Pada Anak-anak Sebaiknya Tetap Kita Menggunakan Rumus Untuk Menghindari Kesalahan Pemberian Obat Terutama Untuk Jumlah Dosisnya Nah Oke Jika Teman-teman Ada Pertanyaan Atau Mungkin Mau Menambahkan Silahkan Tulis Saja Di Kolom Komentar Jangan Lupa Like Dan Share Video Ini Jika Bermanfaat Dan Tekan Tombol Subscribe Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat